Intro Mantar Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin difonis selama 12 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan TPKOR Palembang Sumatera Selatan. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menilai kebijakan yang dibuat Alex Nurdin, memberkaya orang lain. Atas ponis ini pun, Alex Nurdin menyatakan banding. Dilansir oleh Seripoku.com, ponis terhadap Alex Nurdin dijatuhkan pada Rabu 15 Juni. Alex Nurdin terjerat kasus dugaan korupsi dan ahibah Masjid Sriwijaya dan pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE. Ponis yang dijatuhkan terhadap Alex lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut eks-bupati Musi Banyu Asin itu 20 tahun penjara. Alex Nurdin merupakan Gubernur Sumatera Selatan yang menjabat selama dua periode. Ia dinyatakan bersalah karena membuat kebijakan yang memperkaya terdakau lain dalam kasus ini. Hal ini pun menimbulkan kerugian negara. Sedangkan untuk dakwaan tambahan, Majelis Hakim memilih untuk membebaskan Alex Nurdin karena tak terbukti. Dalam kasus pembangunan Masjid Sriwijaya, negara mengalami kerugian hingga Rp64 miliar dari total dana hibah Rp127 miliar. Menanggapi ponis tersebut, Alex Nurdin langsung mengajukan banding. Sosok Alex Nurdin selain dikenal pernah menjabat Gubernur Sumsel sebanyak dua kali, juga pernah menjadi Bupati Muba selama dua periode. Saat menjadi Bupati, Alex Nurdin menggagak sekolah dan berubah gratis di Musi Banyu Asin yang kemudian diperluah saat dirinya menjadi Gubernur. Dirinya mengawali karirnya sebagai staf PNS di Bapeda, Sumsel, pada 1971. Karirnya semakin naik setelah menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan daerah Sumatera Selatan. Setelah tak jadi Gubernur, Alex Nurdin menjabat sebagai anggota DPR RI DAPEL Sumsel II. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!